Ya Bang Doli, tadi kan Bang Riza sudah mengatakan bahwa Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sudah berkeringat lah istilahnya untuk mendukung pemenangan, punya hak untuk dapat jatah kursi menteri. Di sini juga Mas Umar mengatakan kayaknya lebih dari lima. Ini bagaimana? Tujuh kah? Atau bagaimana Bang Doli? Yang tahu tepatnya itu cuma Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Allah SWT. Berapa jumlahnya ya. Kenapa begini, saya tegaskan sekali lagi, urusan kabinet, apalagi urusan jumlah siapa dan salah macam, itu sekali lagi pak prerogatifnya Presiden. Dalam hal ini Presiden terpilih, kita kan Pak Prabowo. Nah, tadi juga saya sudah pernah sampaikan bahwa pasti juga akan ada komunikasi dengan partai-partai politik pengusung termasuk Golkar dan itu sudah kami serahkan mandatnya sebetulnya kepada Pak Erlangga untuk membangun komunikasi kepada Pak Prabowo. Nah, tentu kami juga punya harapan ya karena pada Pileg dan Pilpres kemarin, terutama Pilpres, Golkar memang menjadi salah satu partai pengusung utama ya. Dan kemudian cukup serius memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi, tentu kita juga punya harapan ya. Soal hangkanya berapa, di mana posisinya, siapa yang ini, itu sekali lagi hak prerogatifnya Pak Prabowo. Oke, Bang Riza, Golkar ini kan sudah ikhlas gitu ya, sudah keringatnya udah ngucur berapa banyak ya, sampai akhirnya mengikhlaskan Jawa Barat untuk ke Kang Deddy Mulyadi, bahkan RK harus ke Jakarta. Itu artinya bahwa, eh nggak usah diragukan lagi nih partai Golkar, akan mendapat kursi yang lebih aman, karena keringatnya dua kali nih, baik di Pilpres bahkan juga Pilkada. Bagaimana Bang Riza? Semua partai politik yang bergabung dengan koalisi tim itu semua berkeringat. Ya tentu Golkar partai besar, jaringnya tentu lebih banyak, kaleg-kalegnya lebih banyak dan sebagainya. Memang semua kita hormati, kita terkait semua bekerja, semua partai politik, relawan, seluruh masyarakat punya andil peran yang besar terhadap pemenangan Prabowo-Gibran. Dan terkait Menteri, tadi sampaikan oleh Pak Broly bahwa jumlahnya dan siapa orangnya di kementerian apa, ya cuma Allah yang tahu Pak Prabowo dan ya para pimpinan Menteri yang berkoalisi, sesuai dengan bidangnya partai politik masing-masing. Jadi saya kira, kita tunggu saja pada waktunya yang insya Allah akan diumumkan. Rencananya kan Presiden di belakang tanggal 20 Oktober, kebiasaan Menteri belakang itu kan tanggal 22 Oktober. Rencananya mungkin dimajukan sehari 21 Oktober, kita tunggu saja. Apakah nanti tetap 22 Oktober seperti periode sebelumnya, atau dimajukan 21 Oktober, atau kapan nanti semuanya kewenangan ada pada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Sekali lagi, Pilkada dan Pilpres, satu yang berbeda, sekalian Pilpres sudah selesai, kita usahakan supaya semakin kondusif, pelaksanaan pelantikan lancar, baik berhimpat, dan juga terpilih para menteri dari yang terbaik dari putra-putra berpaksa, dan mari kita hantarkan Pilkada Serentak 2024 ini, menjadi Pilkada yang bersejarah, karena yang pertama Pilkada Serentak Nasional di 545 daerah, kemudian juga kita tentu berharap tidak hanya sukses penyelenggaraan Pilkada, tapi juga sukses menghadirkan putra-putra terpaksa sebagai kepala dan wakil kepada daerah yang terbaik, yang bisa membawa daerahnya maju, rakyat tersejahtera, dan tidak korupsi. Oke, ya oke lah, oke lah, saya aminin apa yang dikata keodohan harus sumber saya, dari Golkar bahkan juga Gerindra, enggak ada hubungannya Kim Plus dengan jatah kursi Menteri Pemirsa, tapi anggaplah bonus, ya semacam bonus akhir tahunnya. Tapi dengan pola yang sama, sebut saja Banten, bahkan juga Jakarta, Mas Ciko, ini yang membuat seakan-akan langkah PDIP ini terkunci, ketika mau mencalonkan calon di wilayah provinsi, sebut saja Sumatera, bahkan juga Jakarta, Banten, eh, udah ketemu sama koalisinya Kim Plus ini, calonnya Kim Plus ini, bagaimana Bang Ciko? Enggak kok, Banten kita berkomunikasi dan bekerja sama kuat, ya, selama hari ini, dengan partainya Bang Doli. Cara Sumatera Utara, misalnya, tentu, penggunaan, dan bisa mencalonkan sendiri, yang juga tidak bermasalah apabila harus sendirian mencalonkan pasangan calon. Berbagai daerah juga begitu. Ini kan karena di Jakarta ada seperti, dari beberapa partai, disebut saja yang bergabung dengan tim, tapi kan itu tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah hal yang wajar-wajar saja, masih dibolehkan dalam koridor undang. apabila di Jakarta ini calonnya bisa lebih dari satu dari dukungan partai-partai politik, karena kita tahu sendiri masyarakat yang beragam, tentu, aspirasinya juga beragam, dan tidak hanya bisa disalurkan melalui sesuatu pasangan calon. Ini kan harapan, tapi namanya berharap, kita berusaha, tapi kita lihat nanti hasilnya, dan apakah akan seperti itu. Saya, jadi perjuangan sama sekali tidak melihat, bahwa kami berusaha untuk dikucilkan, atau digagalkan, untuk mencalonkan calon, karena kita tahu, ada 30 provinsi dan 508 kabupaten kota, dan di tempat-tempat lain, kita sangat cair, kita bekerjasama dengan partai-partai yang tergabung dalam CIM, kita bekerjasama dengan partai-partai yang bergabung dalam polisi perubahannya Pak Anies, tapi PKB Nasden dan PKS juga, jadi ini hal yang biasa, tapi kalau ada dinamika, ada semacam gerakan-gerakan, manuver-manuver, ya itulah politik. Kita harus terbiasa dengan itu, di berbagai tempat kita berkompetisi, di berbagai tempat kita bersama, dan ketika berkompetisi, berkompetisi sangat keras, tapi ini kan semua untuk kebaikan rakyat, dan rakyat juga harus tahu, bahwa ketika kita sudah memilih, jalan untuk berkompetisi, tentu kita membawa aspirasi, masing-masing segmen pemilih, yang artinya kita harus bertarung, bertarung dengan secara keras, selama masih dalam kolider aturan, dan donokrasi. Oke, nanti saat lagi Mas Umam, boleh dijawab ya, bahwa apakah ini juga, ketika kursi menteri itu kita anggap, bukan linear, tapi anggaplah sebagai bonus, apakah saya nggak mau bonus, ini membuat partai-partai politik ini, seakan mau maju, mau mundur, untuk mengusung calon sendiri, antitesis dari calonnya Kim Plus, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.